Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Saya akan beri satu soalan setiap hari kepada Saifuddin Ketasanusi Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur akan memberikan soalan kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail untuk dijawab setiap hari Sanusi yang merupakan calon Perikatan Nasional Kerusi Dewan Undangan Negeri Jeneri Mendakwa Kota Setiausaha Pakatan Harapan itu sangat rajin menyiasat termasuk case yang telah selesai Saya ada soalan tiap-tiap hari untuk dia Sehari satu-satu saya janji dia rajinkan siasat itu siasat ini yang tak perlu dan dah selesai pun dia siasat lagi dia rajin Kita bagi dia case untuk disiasat katanya Sanusi berkata demikian Selepas pengumuman rasmi calon bagi Dun Jeneri di pusat penamaan calon pejabat tanah dan daerah Sik pada Sabtu Beliau yang juga penyandang akan berhadapan calon barisan nasional Datuk Muhammad Kizri B. Abu Hasim Ketua pengarah pilihan raya PN itu memenangi Dun Kerusi Dun Jeneri pada pilihan raya umum ke-14 Selepas menewaskan penyandang Mazir Abdul Hamid Dan Muhammad Nazri Abdul Hasar Dalam perkembangan lain Sanusi mendakwa Saifuddin menggunakan jentera kerajaan bagi kempen politik adalah tidak sepatutnya berlaku Kemarin pun dia kempen di Longkawi guna jabatan immigration check-in hotel Saya tahu 15 bilik ambil tata kolola Tak boleh tahu program pati guna agensi kerajaan itu salah Saya tak pernah buat kerja begitu Tak boleh terima oleh rakyat Malaysia dakwanya Terdahulu menerusi Facebook beliau Sanusi turut membuat naik gambar invoice tempahan hotel Atas nama jabatan immigration di Longkawi Dalam pada itu Sanusi turut menjangkakan Proses kempen selama dua minggu ini Akan berlaku fase serangan yang berterusan terhadap dirinya